Intro Polres Simalungun gelar ziarah dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 Laporan Sab Muhardi dari Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023 Hari ini Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH dan Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando SHSI KMH memimpin upacara ziarah ke Taman Makam Pahlawan, TMP, Nagur Kota Pematang Siantar Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 dengan tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju Upacara ziarah dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Perwira, Brigadir, dan ASN Polres Simalungun Pengurus Bayangkari Cabang Simalungun dan Bayangkari Ranting Polsek Perdagangan serta Wakil Ketua Bayangkari Cabang Simalungun, Nyonya Ita Evianto Acara berlangsung dengan hikmat, dimulai dengan pembacaan penghormatan kepada arwah para pahlawan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga ketugu pahlawan oleh pimpinan penaburan bunga kepusara para pahlawan, dan ditutup dengan pembacaan doa Setelah upacara selesai, rombongan ziarah meninggalkan tempat upacara dan melanjutkan dengan penanda tanganan buku tamu oleh pimpinan ziarah diikuti dengan sesi foto bersama, acara tersebut berjalan lancar dan hikmat sebagai bentuk penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah berjuang demi Indonesia Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayung mengatakan kegiatan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia kita harus selalu mengenang jasa-jasa mereka dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara Semoga kegiatan ini dapat memotivasi kita semua untuk lebih semangat dalam menjalankan tugas Upacara ziarah dalam memperingati Hari Bayangkara ke-77 ini menunjukkan komitmen Polri dalam menghormati jasa para pahlawan serta meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan Polri dan masyarakat Diharapkan upacara ziarah ini dapat menjadi momentum bagi Polri untuk lebih baik dalam menjalankan tugas dan mengemban amanah dalam menjaga keamanan dan ketertiban Ujar AKBP Ronald, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat Sab Muhardi mengabarkan Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!